Nah, contoh ya, motor. Ustaz, kan boleh kredit motor, yang penting bayar tepat-tepat aku gak pernah gak kena riba. Tapi antum sudah terkena dosa goror di awal. Walata awanu alal ismi wal udwan. Yang bermasalah adalah ismi wal udwan kita kerjasama dalam hal seperti itu. Itu dosa, tapi dosa besar kecilnya kita gak tau. Bisa dipahami, ya. Bolehkah pasang ini, Om? Secara umum, ya boleh silah-silahkan saja. Kalau bayar tepat-tap itu kita gak kena denda, gak masalah. Tapi kemudian dosa tidak, ya gitu. Kita tidak bisa menjustice bahwa, oh dosa pasang begini, gitu kan. Tapi ukurannya, ukurannya untuk menjustice dosa dan tidaknya ketika di dalamnya terdapat kezoliman. Berarti kita walata awanu alal ismi wal udwan. Itu dalinya disitu, patokannya disitu. Kalau untuk menghukumi, wah kita bukan kelasnya. Gitu kan? Itu kelasnya kelas-kelas mujtahid. Olah alam ismi wal. Untuk mempuas, ya alhamdulillah kalau tidak, ya memang untuk mengambil menarik hukum dari sesuatu yang kontemporer seperti ini, kita tidak bisa langsung, oh gak boleh, oh boleh. Kalau anakmu jawab sesuai dengan keinginan anak, oh gak boleh begitu mengadu unsur. Tapi karena gak seperti itu. Kemungkinan usat lain bilang, oh gak boleh, oh boleh. Ya itu mereka, tapi saya gak berani jawab seperti itu. Karena pertimbangannya dunia akhirat. Untuk mengatakan boleh dan tidaknya. Tapi kalau ada unsur kezoliman di dalamnya, maka masuk kategori dosa, walaupun bukan dosa riba. Olah alam ismi wal. Selamat menikmati.